Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berjumpa kembali ya Di pelajaran fisika via online, pakai media zoom seperti ini Baiknya kita berdoa ya, berdoa mulai Berdoa selesai Oke, disini ada sekitar 20-an orang ya, untuk pesertanya Ini saya perhatikan setiap, lebih sedikit ya daripada minggu lalu ya Pertemuan sebelumnya Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya bisa lebih banyak lagi pesertanya Oke, karena hanya dari sini lah kita bisa bertetap buka secara online ya, untuk pelajaran di fisikanya Ya, keadaannya masih seperti ini ya, walaupun keadaan seperti ini kita harus tetap semangat belajar ya Jangan sampai keadaan ini membuat kalian tuh ketinggalan banyak materi pelajaran ya Oke, sebenarnya belajar yang paling ampuh itu, yang paling utama adalah dari diri kalian sendiri ya Jadi, Bapak harap masing-masing dari kalian memiliki semangat ataupun tekat yang kuat ya untuk tetap belajar Jangan sampai keadaan ini melemahkan semangat kalian itu Oke, melanjutkan materi kita yang sebelumnya, itu tentang elastisitas ya Jadi, ada kemarin itu kita bahas tentang apa itu tegangan, tegangan, kemudian ada modulus elastisitas bahan Tapi khusus untuk zat padatnya Nah, kali ini untuk pertemuan ini kita akan membahas kelanjutannya tentang hukum HOG Jadi, di hukum HOG ini diperoleh dari hasil eksperimen ya Jadi, ada eksperimen yang menghubungkan ya Antara gaya dan juga perubahan panjang dari suatu bahan Ini saya akan share screennya dulu Oke, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, sudah, sudah Oke, ini pembuka ya, ada hukum HOG dan pegas Jadi, di sini Bapak tampilkan ada alat di sebelah kiri ini Ya, ini disebut dengan neraca pegas Atau dinamometer ya Nah, gunanya sebenarnya untuk mengukur berat dari suatu benda Jadi, ada capitnya di sini atau kaitnya Jadi, hubungan ke bebannya seperti ini Nah, kalau kita perhatikan lebih jelas lagi Di dalam ini ada yang transparan nih kan Tabung transparan ini Nah, kalian perhatikan di situ ada bentuk apa ini? Di sini? Nampak? Di layar? Per sih Ya, per atau pegas ya Nah, ini pegas atau pernya Nah, jadi dengan memanfaatkan si per atau pegas ini tadi Nah, di sini kalian perhatikan ada skalanya Ada 0, ya Ini ada 6,5 Newton Di 1, ya 1,5 Nah, ini nanti Skala tadilah nanti yang ditunjukkan ketika ini Coba kalian perhatikan gambar sebelah kanan Nah, ketika ini ditarik Ya, ini ada beratnya Nah, ini akan tertarik Sehingga dia memendek si pegasnya tadi Nah, ini akan menunjukkan skalanya Nah, jadi kali ini kita akan membahas hubungannya Antara si gaya Pengaruhnya dengan perubahan panjang suatu bahan Nah, bahannya di sini khususnya kita bahas tentang pegas Nah, jadi indikator untuk pertemuan kita kali ini adalah Yang pertama itu bisa Diharapkan nanti kalian bisa merumuskan dan menerapkan konsep hukum HOPE Kemudian yang berikutnya Memahami hubungan antara tetapan pegas Gaya yang bekerja Dan pertambahan panjang benda Nah, di sini bisa pertambahan atau pemendekan ya Bisa kita anggap perubahan panjang benda ya Jadi, perubahan itu bisa memanjang Bisa memendek Oke Nah, ini seperti itu Nah, ini tadi pegas yang tadi ya Jadi banyak macamnya Ini kalau kalian nanti lihat di rumah kalian itu ada Kalau ada ayun anak bayi ya Itu ada pegasnya itu Yang sering diayun ya Dia menggunakan konsep pegas ini Nah, biasanya kan kita Pegasnya itu pertama gak terlalu panjang Ketika diletakkan bayi di bawahnya kan Dia bertambah panjang itu sih pegasnya Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat disitu Nah, ini ada gambar di sebelah kanan ini Nah, di sini pertama Dia belum ditarik pegasnya Ini masih panjangnya X0 Nanti di buku ada yang pakai X0 Ada yang pakai L0 Itu sebenarnya sama aja Jadi hanya penulisannya aja Jadi kalau kita lihat disini Nah, kita lihat tadi Ada X0 ya Sama Y0 ya Jadi ada yang pakai X0 Bisa juga pakai Y0 Itu simbol aja ya Nah, ini tadi ya Ini panjang awalnya Dari sini ke sini Nah, ini masih X0 nih ceritanya Nah, kemudian ketika diberi gaya F Ini gaya F ada ditarik ke bawah seperti ini ya Ini ada gaya F Nah, ternyata panjangnya berubah Menjadi lebih panjang Nah, tadi kan yang pertama kita lihat disini X0 nih kan Nah, ini kan X0 Nah, ini Jadi apa disini? Ini X-nya panjang akhir Atau L ya Ini panjang akhirnya Oke Masih jelas suara saya disana? Jelas, sir Oke Nah, kemudian kita lihat lagi Nah, ini ada X0 Ada panjang awal Ini ada panjang akhir Disini kan ada namanya perubahan panjang Nah, disini dia kebetulan memanjang ya Inilah sebut dengan delta X Atau nanti delta L juga sama Atau delta Y Nah, delta X-nya ini Nah, yang kita mau bahas sekarang ini Yang kita mau pelajari adalah Hubungan antara si F Hubungan antara si F F ini apa? Ini gaya ya F ini gaya Kemudian apa? Perubahan panjang Delta X Apa hubungan antara Ini Misalnya dibuat suatu eksperimen Dengan membuat beberapa Beban yang digantung ke Bagian ujung bawah si pegas tadi Jadi divariasikan Jadi ada pertama Mungkin masanya dibuat 5 gram Misalnya masanya Karena kalau masa kan ini F Sebenarnya bisa saja Gaya ini diganti sama gaya Gaya berat Maksinya gaya berat itu W sama dengan M kali G Jadi M-nya ini kan bisa divariasikan Masanya Nah, kalau M-nya berubah Tentu W-nya juga akan berubah Ini kan bisa W-nya itu untuk si Gayanya tadi Nah, jadi misalnya Masanya divariasikan 5 gram 10 gram 15 dan seterusnya Nah, nanti ditampilkan grafiknya Nah, itulah percobaan si Hukum Hock-nya Ya, seperti itu Nah, coba kita lihat disini Nah, ini ada Bagian bawah mobil Ini kameranya Mengambil bagian bawah mobil Nah, disitu ada Kita lihat disini Pegas ya Disini ada Per ya Kalau bahasa kita disini Namanya per ya Biasanya kita pakai per Bahasa Cuman itu Pegas ya disini Nah Disini kalau kita perhatikan Kenapa sih perlu dibuat ini Kenapa gak Gak usah pakai pegas aja Kenapa gitu Apa alasannya Kira-kira apa fungsi dari Pegas disini Supaya guncangan Ya, meredam Guncangan Ya, bagus Terima kasih ya Jadi disini Fungsinya meredam guncangan Nah, ini pegas juga Banyak Jenisnya ya Jadi tergantung sama Jenis bahan si Pembuat Pegasnya Ya Jadi Disesuaikan dengan Bobot kendaraannya Jadi kalau mungkin Bobotnya Tidak terlalu besar Ini cukup Tapi kalau nanti dia Bobotnya misalnya Atau-mana mobil Truck misalnya Atau Apalagi yang misalnya Bus ya Truck atau bus Nah, itu banyak sistemnya lagi Nanti kalian temuin ada Pairnya itu Bukan pair Ini namanya Pair keong ya Bagi kita disini Pair pegas seperti ini Tapi ada juga Pairnya berupa Bilah Jadi Pair daun ya Bahasa Pair daun Itu juga ada Untuk truck biasanya Nah, tapi kita fokus yang ini Nah, ini ketika Dia melewati lubang Atau ditetekan Atau kira-kira Melewati gundukan Ataupun Polisi tidur Atau Lubang Nah, disini kan akan Terjadi gaya Jadi timbul gaya disini Menekan Timbul gaya Sehingga dia akan Memendeksi Pair keongsi Ya Kita bisa lihat Di gambar yang ini Nah, ini kalau secara Diagram ya Kita lihat Pair keongsi yang ini Nah, ini kan panjang awalnya Disini ya Ini L nya Bisa X Bisa L0 ya Atau X0 gitu Nah, sekarang kalian perhatikan Ini sebelah kanan Nah, disini Perhatikan panjang ya Disini kan lebih panjang ya Ya Saya buat ini misalnya A Misalnya Pegas A Sama Pegas B Nah Kelihatan ya Jadi disini dia ketika Menghantam Seperti ini Dia akan memendeksi Sehingga Ini tetap Stabil ya Rata Nah, itu fungsi dari Si sistem Peredam tadi Menggunakan Pegasnya Jadi, walaupun ini Jalannya tidak terlalu Mulus Atau Berkelombang Atau gimana Tapi yang di dalam Orang yang berada Dalamnya Penumpang itu Tetap Tidak terlalu Terasa Guncangannya Saya makin Teknologinya Makin bagus ya Ini Udah Sistemnya udah pakai Komputer ya Mikro Prosesor gitu Jadi Udah pakai sistem Jadi Bisa merasakan Sehingga dia lebih stabil Jadi, kalau mobil-mobil yang Kelas high-end Itu biasanya Di dalamnya Kalau kita naik Itu Walaupun jalan Tidak terlalu Mulus Selain banyak Lubangnya Dia tetap Lebih nyaman Ini fungsi dari Si Pegas Pada mobil tadi Jadi Bapak Arab Sudah tahu ya Aplikasinya Dalam kehidupan Sehari-hari Nah, ini ada Rumus-rumus Kita masuk ke Rumus-rumusnya Sebenarnya sih Ini tinggal Matematikanya aja sih Nah, sifat elastis Pegas Jadi Menurut Robert Volk Katanya Ini pertambahan Panjang Jadi pertambahan Panjang Berbanding lurus Dengan gaya Yang diberikan benda Nah, pertambahan Panjang tadi kan Itu delta Delta X Berbanding lurus Dengan gaya F-nya Nah, dia juga Mengambil kesimpulan Di sini Nah, ini diperoleh Dari eksperimennya Nah, jadi Kita lihat di sini Hukum-hukumnya F sama dengan K Kali delta X Nah, ini sebandingnya Gini Jadi, kalau F-nya Semakin besar Delta X-nya Juga akan Semakin besar Nah, ini ada K K ini disebut dengan Tetapan Atau konstanta Pegas K itu adalah konstanta Pegas Ini berdasarkan Karakter dari Pegasnya masing-masing Ada pegas yang K-nya besar Ada yang K-nya besar Itu akan Sulit untuk Menariknya Dia butuh Gaya lebih besar Supaya Menghasilkan Delta X Yang sama Nah, kalau di sini Di sebelah kanan Ada kalian lihat F-nya Sebenarnya gaya Pemulih Kalau besarnya Kita pakai ini F-nya Tapi di sini Kita lihat ada Negatif K Delta X Ini artinya apa? Gaya pemuli Begini Ketika kita tarik Pegas itu ke bawah Maka ada Gaya pemuli Yang memulihkan Dia ke Bentuk semula Dia ada Ke atas Gaya pemulih Nah, ini Sebenarnya Hanya Arahnya saja Maka dia Tanda negatif Di sini Kita lihat Sini kan F-nya kita tarik Ke bawah Atau ada Beban Yang menariknya ke bawah Tapi si Pegas tadi Ada gaya pemuli Ke arah atas Atau sebaliknya Misalnya kita dorong Pegasnya ke arah atas Maka gaya pemulihnya Ke arah Bawah Nah, ini grafik Dari percobaannya Dia kasih F-nya berbeda-beda Ternyata Menghasilkan Satu garis seperti ini Nah, kalau dari Titik O Ke titik P Nah, inilah yang berlaku Si konsep ini Hukum-hukumnya tadi Ya, berlaku Pada saat Dia Proporsional Antara si F-nya Dengan delta X-nya Gaya Dengan perubahan Panjang Tapi kalau antara P dan Q Yang ini Ini kan kita lihat Dia udah melengkung Tidak lagi Gaya selurus Berarti Nggak konstan lagi Di sini Tetapan pegasnya Ini Ini nggak berlaku Nggak Nggak dibahas Di sini Oke Jadi keadaan Proporsional saja Nah, ini yang kemarin Kita bahas Di pertemuan lalu Ini kalau ditarik lagi Gayanya makin besar lagi Bisa Ada sampai pada titik Putus Nah, si Pegasnya bisa saja putus Oke Jadi kalau gaya terlalu besar Yang digunakan Menarik pegas tadi ini Pegasnya dia Nggak akan kembali Kebentuk semula lagi Jadi misalnya panjang awalnya Katakan 10 cm Ditarik Terlalu kuat Nah, ketika dilepas Gayanya mungkin jadi 12 atau 15 cm Nah, artinya Sudah nggak Proporsional lagi Atau bahasa kita Di sini bilangnya Molor ya Jadi pegasnya Sudah Sudah Molor Karet juga Seperti itu Oke Oke Di sini Susunan pegas Saya rasa ini Pertemuan kita besok saja Jadi untuk Susunan pegas Kemudian nanti Masuk ke Energi pegas Itu kita bahas Di pertemuan Besok hari saja Nah, kita lihat Contoh soal ya Yang pertama Jadi kita lihat Ada beberapa Contoh soal sini Suatu Susunan pegas Dengan tetapan 200 newton Per meter Jika ujung bawah Sistem pegas Digantungi beban Bermasa 5 kg Maka tentukan Perubahan panjang pegas Tersebut Nah, jadi tetapan pegas Di soal ini K-nya Di soal Diberitahu 200 newton Per meter Nah, kemudian Ujung bawahnya Diberikan masa Digantung ya Ini 5 Kilogram Tentukan Perubahan panjang Berarti Delta X-nya ini Nah, jadi ini Bisa kita Buat ilustrasi Gini Katakanlah Panjang Panjang Seperti ini Misalnya Pegas Nah, kemudian Dia digantungi Beban Ya, digantungi Beban Seperti ini Ini ada Masanya yang tadi 5 kg Nah, ini tanya Adalah berapa Perubahan Panjangnya Di sini Ini delta X-nya Oke Nah, sekarang kita Lihat si hukum Hukum tadi Jadi F-nya ini Sebanding dengan Perubahan panjang K kali delta Delta X Nah, F-nya Ini kan berasal dari Gaya berat F-nya itu berasal dari Gaya berat Oke, sorry Ini M kali G Atau Oh, sorry Ini W Berarti ini M kali G Jadi kita ganti aja Ini F-nya dengan M kali G Sama dengan K kali delta X Oke Masanya kita ganti Sama 5 G-nya itu kita pakai 10 10 H-nya kita Kasih 200 Ini 200 Di soalnya Kali delta X Ini nolnya boleh corak 1 Yang kiri sama kanan Sama-sama dibagi 10 Jadi 5 Per 20 Nah, inilah perubahan Panjang pegasnya Atau 5 bagi 20 Berapa? 1 per 4 Tapi ini kan ada 1 meter Jadi kalau mau dalam Satuan sentimeter Tinggal dikali Serah 100 Sehingga diperoleh Ini 25 cm Ini untuk perubahan Panjangnya Ya, seperti ini Ya, mudah-mudahan Ini bisa dipahami Yang Contoh satunya Oke, untuk contoh 2 Nah, disini ada Sebuah pegas Digunakan untuk Dapat mengukur Masa benda Jadi ini Dia aplikasinya Untuk mengukur Masa benda Pegas tersebut Ketika digantung Beban 2 kg Terjadi perubahan Panjangnya 4 cm Oke Ini dari eksperimen Pertamanya Kemudian Jika pegas tersebut Digantungi oleh Sebuah Benda misterius Maksudnya benda Yang belum diketahui Masanya ya Ternyata Diamati ada Perubahan panjang Pegas Sebesar 10 cm Tentukan Besar Masa Benda Tersebut Ya Nah Jadi untuk menyelesaikan Soal yang seperti ini Kita gunakan Hukum-hukum tadi juga ya Jadi ini aplikasi Untuk Menghitung masa Coba Coba saya tulis Disini F itu sama M Kali G Yang kita mau pakai Gaya beratnya Kalau di Pegasnya K Kali Delta X Nah Kalau kita perhatikan Disini Kan Pegasnya Pegas yang sama Artinya Kalau pegasnya itu sama Berarti Tetapan pegasnya Atau K Nya juga sama Jadi ini kita bisa Buatkan M Kali G Per Delta X Inilah Rumus dari K K K Ini apa Tetap Namanya konstanta Tetapan pegas Nah Kalau tetap Bisa kita buat Rumusannya Yang ini M 1 G Per Delta X 1 Sama Dengan M 2 G Per Delta X 2 G Bisa kita coret Karena sama Sama G M 1 Masa 1 Yang 2 kg Tadi Kita buat sini 2 kg Per Delta X 1 Nah Perubahan panjang Pertama ini 4 cm Yang ini Berarti 4 Nah ini sebenarnya Kita gak perlu Merubah Satuan Karena ini Perbandingan Jadi cm Sintimeternya Kan harus sama Yang pentingnya Nah disini Masa M2 Yang mau kita cari M2 Nah Delta X Ini Berapa Yang kedua 10 cm Maka Bisa habis Oke Ini jadi 2 sama 4 sama Sama dibagi 2 Ini 1 Sini 2 Kemudian kali silang Berarti 10 per 2 Ini sama Dengan M2 Sehingga Dihasilkan Masanya Adalah berapa 5 kg 5 kg Jadi Masanya 5 kg Nah Jadi Dengan Eksperimen Seperti ini Kalau kita Punya Pegas Bisa 1 Pegas Kita bisa Buat Kita punya Pegas Karakternya Kita Timbang Yang betul-betul 1 kg Atau Misalnya Betul-betul 100 gram Misalnya Kita dapat Berapa Perubahan panjangnya Nah Dengan Menggunakan Percobaan pertama Tadi Kita bisa Aplikasikan Ke benda Mungkin yang belum Tahuan Misalnya Kita beli Beras Misalnya 1 kg Nah Kita bisa Timbang ke Pegas tadi Kita gantungkan Kita ukur Perubahan panjangnya Harus Teliti yang ukur Pertambahan panjangnya Bisa kita tentukan Apakah betul Itu 1 kg Atau 10 new 10 newton Jadi bisa kita Buat Seperti itu Jadi Banyak Manfaat dari Pegas ini Tadi untuk Peredam di Mobil Kemudian Untuk Jadikan Alat ukur Seperti timbangan Tadi Oke Ini ada lagi Soal Perhatikan Pada percobaan Untuk Menentukan Menentukan Konstantor Suatu Pegas Jadi Menentukan K Konstantor Suatu Pegas Diplor Data Sebagai Perut Nah Ini ada Datanya Konstantor Pegas Yang digunakan Adalah Jadi Kalau kita Perhatikan Di sini Dia Memvariasikan Masanya Jadi Ada Masa Di sini Pertama Dibuat Yang 500 Gram Ternyata Perubahan panjang Si Pegasnya 1 cm Nah Kemudian Diganti Untuk Percobaan Nomor Duanya Diganti Dengan Masa Yang 600 Gram Diperoleh Perubahan panjang Ternyata 1,2 Dan Seterusnya Jadi Konstantor Yang digunakan Berapa Nah Sebenarnya Kita cukup Ambil Satu Aja Boleh Yang Percobaan Satu Dua Atau Tiga Itu Bebas Hasilnya Nanti Akan Sama Coba Kita Ambil Yang Satu Nah Di sini F Sama Dengan K K K Delta X Nah F Kita Gunakan M K G Karena Digantungkan Tadi K K Delta X Nah Masanya 500 Gram Kita Rubah Kilo Bagi Seribu Ya Ini 0,5 Dikali Sepuluh Nah Di sini Sentimeter Rubah ke meter Berarti Dibagi Seratus Atau Dikali Sepuluh Pangkat Minus Dua Sini Dapatnya Lima Per Sepuluh Pangkat Minus Dua Diperoleh K Berapa Ini Ini kan Sepuluh Mingduan Aik Ke atas Sepuluh Pangkat Dua Atau Bisa Dibuat Sini Lima 500 Newton Per Meter Itu Kalau Diambil Dari Yang satu Gimana Kalau kita Ambil Dari Yang dua Ini Kita Uji Sama Dari Percobaan Duanya F Sama Dengan K K Kali Delta X Di sini F M Kali G K Kali Delta X Masa Kita Ganti 600 Gram 0,6 Kali 10 K Delta X Ini 1,2 Tapi Rubah Meter Seperti Ini Jadi 6 Per 1,2 Kali 10 Pangkat Min 2 Nah Di sini K Dapat 6 Kali 10 Pangkat 2 Per 1,2 Ini Kan Lima Berarti 500 Newton Per Meter Sama Dengan Yang Ini Sama Kan Nanti Nomor Tiga Juga Bisa Sama Nanti Bebas Pilih Salah Satunya Saja Oke Coba Ini Ada Soal Lagi Ini Ini Juga Hampir Sama Cuman Bedanya Disini Gak Perlu Pakai MG Lagi Langsung Sama Dengan Apa K Delta X F Dilangsung Ganti 100 Newton K Delta X 5 Kali 10 Pangkat Minus 2 Berarti Ini 100 Per 5 Kali 10 Pangkat Minus 2 Sehingga Diperoleh 100 Bagi 5 20 20 Kali 10 Pangkat 2 2 Newton Per Meter Hampir Sama Seperti Yang Soal Sebelumnya Oke Ini Ada Soal Lagi Ini Mungkin Yang Setelah Ini Sudah Terakhir Ini Kita Bahas Nah Saya Kasih Kesempatan Untuk Mencoba 3 Menit Aja Silahkan Dicoba Dulu Kalau Sudah Dapat Langsung Bisa Aktifkan Speakernya Kemudian Jawab Pertanyaannya Saya Akan Catat Namanya Yang Bisa Jawab Pertama Kali Silahkan Ke Bipang Nama Dan Kelas Ya Bukti Salim Ya Apisena 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 siapa Nama tadi Mukti Salim Apisena lagi Apisena Sering ya Apa Jawabannya Perbandingannya Dua Banding Satu Dua Banding Satu Ini Mukti Yang pertama Ada lagi Yang mau Jawab Mungkin Berbeda Dengan Mukti Apa Apa Ya Silahkan Sama 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 Oke Ya Tapi Mukti Yang pertama Kalau Gitu Oke Tadi Saya Cuma Butuh Satu Orang Yang pertama Jawab Oke Kelihatan Benar Kalau Banyak Yang sama Kita Coba Bahas Mungkin Beberapa Ada Yang Perlu Melihat Sains Seperti Apa Ini Ada Grafik Hubungan F Ini Ada F Kemudian Ada Perubahan Panjang X Tentukan Perbandingan Perbandingan Tinggal Kita Bandingkan Antara Si KA Kita Bandingkan Dengan K KB Rumusnya Tadi F Sama Dengan K Kx Kx Sehingga K Sama Dengan F Per X Kita Bandingkan Antara KA Bandingkan Dengan KB Berarti F Untuk Yang Si A Per Delta X Untuk Si A Banding F Untuk B Per Delta X Untuk B Tapi Di sini Delta X Dikasih X Sama 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 Dikalikan 2, jadi 2 banding 1 kali 1. Oke, ya betul ya bukti ya. Dan juga teman-teman yang lainnya juga sudah betul. Oke, ya Alhamdulillah udah paham berarti ya untuk yang ini. Jadi pada pertemuan esok hari kita akan lanjutkan materinya. Itu tentang susunan ya. Jadi pegas itu bisa disusun, seri dan parah. Nanti ada susunan pegas. Dan juga kita bahas tentang energi pegasnya atau energi potensial pegas. Jangan lupa buka psikologinya ya. Nanti di psikologi nanti Bapak akan sertakan juga. Di situ ada tugas. Jadi jangan lupa ngerjakan tugasnya. Karena tugasnya nggak banyak-banyak sih. Beberapa soal aja, 2 atau 3 waktunya. Jadi diperjakan aja. Oke, saya rasa sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan membawa wampan untuk kita semua. Niklas, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Zahar.